Detik-detik kapal tenggelam yang menewaskan 23 penumpang di Samarinda, Kalimantan Timur Rabu pekan lalu terekam video amatir seorang warga. Tidak adanya pelampung dan jaket keselamatan diduga menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jatuh dalam kecelakaan ini. Panikan melanda saat kapal karya indah yang mengangkut puluhan karyawan PT Kalamor di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur ini mulai tenggelam. Di dalam kapal masih terdapat puluhan penumpang. Sementara belasan lainnya seperti yang terekam dalam video amatir ini berhasil melompat dan mencoba berenang. Warga yang berada di sekitar lokasi kapal tenggelam mencoba mendekat untuk memberi bantuan. Sejumlah penumpang akhirnya gagal diselamatkan karena tidak kuat melawan derasnya arus sungai. Sedikitnya 23 penumpang tewas tenggelam dalam musibah ini. Tidak adanya pelampung dan jaket keselamatan diperkirakan turut menjadi penyebab banyaknya korban tenggelam. Menurut saksi mata musibah ini terjadi secara tiba-tiba dan saat itu cuaca cukup bagus. Bagian depan kapal tiba-tiba saja meluncur ke dalam sungai Mahakam hingga airnya tenggelam. Tim Liputan melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur.